Intro Astagfirullah bang Dia tuh lari sampe Gimana ya sampe semua kursi-kursi tuh kayak Ura-urakan gitu karena dia saking shocknya ya Gue bilang kok kenapa Terus dia bilang gini Bang Ada ini bang Ada apa Ada pocong bang disitu bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi telusur bareng gue Jonarya Dan hari ini gue sudah berhasil menemukan seorang narasumber Yang berprofesi sebagai mantan penjaga warnet 24 jam Kepada tim telusur Bang Aldi mengirim pesan melalui media sosial Instagram Bahwa dirinya pada saat masih tinggal di Banda Aceh Pernah mengalami satu kejadian mistis yang menyeramkan Sewaktu dia masih bekerja sebagai penjaga warnet Bang Aldi bercerita bahwa di tempat dia bekerja Pernah ada satu kejadian mengenaskan Dimana salah satu seorang pengunjung warnet meninggal dunia Dan setelah kejadian itu, warnet yang awalnya biasa-biasa saja Menjadi menyeramkan dan mencekam Dan sebelum kita masuk ke cerita Buat kalian yang mau generasi bertelusur Kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue Atau Instagramnya telusur Dan tanpa lama-lama lagi Kita dengarkan kisah selengkapnya Hanya di TELUSUR Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bang Aldi? Alhamdulillah sehat Bang Aldi, boleh perkenalkan dirinya dulu Bang? Kenalin, nama saya Aldi Lutfian Saya berasal dari Banda Aceh Saya di Jakarta udah setahun empat bulan Bang Aldi kan kemarin Sempet DM langsung ke akun Instagram gue nih Sama telusur juga ya Bang ya? Katanya Bang Aldi nih punya pengalaman mistis Yang pernah dialamin pada saat Bang Aldi Jadi penjaga warnet di Aceh Bener tuh Bang? Bener Itu gimana ceritanya Bang Aldi Bisa kepikiran buat DM ke akun gue Sama telusur nih Aku kan nonton-nonton Youtube ya Bang Karena sekarang kan kulihat Muncul aja di beranda aku tuh Mungkin kadang lagi rame yang nonton ya Terus di setiap itunya kayak Kayaknya bisa DM nih Untuk membagi cerita aku ke abang ya kan Pasti saya iseng-iseng ya kan Coba-coba DM abang Sama DM Terra Malam gitu kan Eh ternyata bener-bener dibilang Siapin ya harinya Kalau untuk kejadiannya ini kan di Aceh nih Bang ya? Iya di Aceh Itu di tahun berapa kejadiannya? Di tahun Itu baru saya tamat SMA Berarti 2015 2015 2015 Dulu nih alasannya Bang Aldi Kerja sebagai penjaga warnet Itu apa nih Bang? Alasannya tuh Karena tahun pertama taman SMA Nggak mau kuliah dulu Pengen nganggur dulu setahun rasain Gimana sih kalau Nggak ada kegiatan gitu Jadi kan kalau udah Kita nggak ada kegiatan itu Kan orang tua kan nggak kasih jajan lagi ya Bang? Jadi ya Kebetulan ada teman Butuh penjaga warnet Wah bisa nih Bang Bang ini kan lokasi warnetnya ada di Aceh nih Bener di Aceh Bisa nggak nih? Lo kasih tau secara detail Lokasi tempat lo kerja tuh seperti apa Karena kan penonton kita nih Nggak tau nih Di sana tuh seperti apa nih Kayak gimana Bang? Lokasinya Bang? Warnetnya tuh kayak bangunan Kan ada ruko-ruko dijual tuh Bang Dua lantai Di bawah itu biling Di atas tuh untuk istirahat OP misalnya Karena kan itu warnet 24 jam Di bawah bilingnya tuh ada sampai 18 18 biling Karena memang gede kan Jadi di meja Ini meja operator Di belakang meja operator tuh ada CCTV Warnet tuh selalu rame Karena hari tuh kan memang lagi jaman-jamannya warnet ya Bang Banyak orang kayak Ya kalau malam Bapak-bapak main poker Yang dilewat internet itu kan Terus ada juga anak-anak yang main game Kayak point blank gitu-gitu Kalau untuk OP-nya sendiri nih Atau operator warnetnya Yang bekerja di warnet itu ada berapa Bang? Selain Bang Aldi? Dua Bang Aldi sama satu temen Bang Aldi lagi? Satu temen lagi Karena temen saya jam 9 pagi sampai jam 9 malam Saya tuh jam 9 malam sampai jam 9 pagi Berarti Bang Aldi selalu dapet sip malam? Selalu dapet sip malam Karena memang orang begadang juga kan Karena besoknya kan nggak ada kegiatan Sorry nih Bang Kalau untuk gajinya sendiri Itu tahun 2000 berapa? 2015 2015 Berapa tuh nominal yang abang dapet? Satu hari Dia per malam dibayar 70 ribu 70 ribu per malam 70 ribu Tapi kadang-kadang saya bisa dapat lebih tuh kayak Ada orang datang karena udah penuh kan Ini gimana ya Bang Maina dimana? Terus saya bilang Untuk nama-nama bajajan saya nih Yaudah main di operatornya aja Saya yang menggeser gitu kan Kan lumayan buat tambah-tambah Dia misalnya paket malam kan 15 ribu Lumayan membuat jajan gitu Terus ada juga kayak Ibu-ibu Yang malam-malam datang buat minta bantu Soal makalah-makalah Klipping-klipping gitu Anaknya kan kadang Masih sekolah masih nggak ngerti Cara buat klipping Itu saya yang bantu Itu ntar dibayar 50 ribu gitu Kalau jam ramiknya nih Biasanya dari pagi sampai malam Pengunjung warnet Ramiknya di jam berapa aja tuh? Sampai jam berapa? Karena saya yang malam Mungkin saya tahu malamnya aja ya Bang Jam Jam 9 itu Biasanya orang udah mulai kontak-kontak Kayak di Aku jam 12 ya Jam 12 Charter billing ini ya Aku billing ini Billing ini Lewat SMS semua Yang lain-lain tuh ya Anak-anaknya sih tuh Tapi kalau yang udah Dia stay dari jam 9 Terus ada yang Boking Gak bisa lagi Karena udah ada yang stay kan Berarti bisa dibilang Jam rame-nya malam Termasuk jam yang rame Iya Jam 12 tuh Pasti udah penuh tuh warna Gak bisa lagi orang masuk Biasanya Kalau untuk alasan sendiri nih Abang kenapa hijrah ke Jakarta nih? Alasan hijrah ke Jakarta Kan saya kebetulan ini Startup komedian Karena kalau di Aceh itu kan Agak susah ya Kalau kesenian Untuk maju di kesenian Makanya saya merantau ke Jakarta Karena wadah disini kan banyak Kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumah, Sabtu Itu ada terus tempat latihan Kalau di Aceh cuma Seminggu sekali Oke Bang Aldi Boleh gak nih Lu kiritan sedikit Kejadian Menyeramkan yang lu alami nih Jadi kejadiannya tuh bang Warnet aku tuh Pernah ada orang meninggal Semenjak Orang meninggal tuh Warnet tuh jadi angker gitu Malah ya suatu hari Kadang-kadang Aku iseng-iseng Ngecek CCTV kan Pernah ngeliat sosok pocong Jadi setelah Kejadian orang meninggal tuh Warnet tuh udah mulai sepi Karena Udah Gimana ya Omong-omongan orang kan udah jadi angker gitu Tempat Orang kayak Warnet tuh warnet Ini Udah pernah ada orang meninggal Yang tadinya Habis maghrib itu Biasa selalu Rame Biasanya udah Ada orang yang boking-boking Itu semenjak kejadian tuh Udah mulai Gak ada gitu Mungkin kayak Satu gitu Pokoknya gak pernah rame kayak dulu lagi Gak rien Gak rien Gak able Gak 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 Oke Bang Aldi boleh gak diceritain secara lengkap nih kejadian yang lo alamin? Di warnet aku tuh kan selalu rame ya kebetulan hari tuh tiba-tiba pas aku OP malam karena aku OP malam aku tuh masuk jam 9 ada orang aku tuh gak pernah liat orang nih main datang gitu disitu selalu dia di pojok gitu beberapa hari kemudian dia udah di warnet aku tuh dia selalu tuh di pojok di pojok terus 5 hari butuh turut dia datang di tempat aku kan sebelum kejadian kejadian dia mati itu di jam 3 tuh di hari-hari akhirnya dia tuh kulihat kan anak ini ngapain ya setiap malam datang situ kan main game kayaknya enggak karena headsetnya ditaruh di atas building kan kulihat dia kayak bengong gitu kan pas ada dia ngeliat aku yang aku lagi ngeliat dia ngeliat aku kan kayak terus dia kayak perak-perak sibuk gitu jalan terus beberapa hari di hari kelima tuh ada kondisi dia tuh gini bang jam-jam 2 malam tuh kayak nunduk gitu kan kukir oh mungkin nih lelah ya tidur sampe waktu biling biling tuh kan habis jam setengah 8 tuh habis paket malam tuh kan kubilang bang 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 terus kayak truk te apa namanya tuh tersungkur kayak gitu-gitu wah ini kenapa ya aku tuh kan gak pernah tau ya gimana orang pingsan atau gimana karena gak pernah ngeliat secara langsung kan Hai shock laku suku telepon ah yang punya warnet Bang cobalah ke warnetnya ada orang pingsan nih karena aku masih positive thinking jam kini pingsan ya datang abang tuh terus dipegang ininya kan terus dia bilang innaillahi wa innaillahi roju ya Allah meninggal aku tuh kan langsung shock ya itu langsung kayak orang disitu tuh langsung panik kan langsung ditelepon sama pemilik warnet aku tuh telepon polisi telepon rumah sakit kan jadi warga-warga pada heboh gitu setelah kejadian hari itu kan diinvestigasi ya warnet tuh ya ditutup sama polisinya dua pakai polis line gitu biar orang gak bisa masuk dua mingguan tuh warnet aku tutup waktu warnet tuh tutup ya aku tuh kan karena kebiasaan wah malam gak tau ngapain ya ke warnet aku kan main di OP OP itu operator banget pada aku main ada kejadian hari itu ya jam-jam berapa tuh jam-jam segera 5-3 itu kayak aku niegouh g publica pdf set nih kayak ada suara ketikan kayak gitu kayak tek 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 petapa kali aku mesti wah ini mungkin ini ya aa pal suara apa gitu mungkin kan tapi makin makin keras suara kayak tek 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 teku buka esetku kan ku jalan biling kan ada di pojok aku datang dari dari biling sebelah sini yang dekat operator tuh kan ku lihat lah kok ada kayak ada cahaya ya di monitor tuh kayak penasaran kan mati semua ya akhirnya aku datang ke tempat biling tuh aku tuh langsung shock langsung lari karena aku aku ngeliat ini sosok pocong gitu kayak lagi gini barang kan masih tinggal di dalam tuh barang-barang aku ya dan aku otomatis gak berani masuk lagi kan terus aku nelepon pemilik warnetnya bang ke warnet lah dulu bilang aku terus dibilang sama waktu telepon tuh dibilang sama pemilik warnet kok ngapain ke warnet warnet kan masih ditutup enggak ada bang aku suntuk di rumah gak tau ngapain kenapa memangnya enggak datang aja dulu bang sumpah nih bang pulang 30 menitan lah baru sampai aku tuh di luar tuh masih ketakutan ya masih kayak wah gimana ya nih mau masuk masih takut ya kan apa aku disamping-samping ini kan Ruko nih di nggak mau nggak berani aku di Ruko tuh di sebelah Ruko aku tuh aku diri kesamping dia bilang gini kenapa di di tadi kan aku main kan aku di op itu kan warnet kan nggak ada yang main tapi tiba-tiba yang biling pojok tempat kejadian kemarin tuh layarnya nyala Hai besok kayak dengar suara ketika teg-teg 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 itu tuh dia kayak nggak cek masa ayah dibilang sumpah bang gapang nggak lihat muka aku udah oke ini udah pucat ini udah panik kayak gini ngapain ku bohong jadi saking aku bilang sama karena aku penasaran ya kan bangku bilang aku kucek disitunya waktu kucek suara apa-suara apa shock aku tuh ngeliat ada kayak ada sosok pocong kayak gitu dia kayak ih betul dia udah udah mulai takut juga kan tapi dia bilang gini ya udah kalau memang ada ya aku percaya nggak percaya juga nih kata dia tapi tolong jangan di sebarin dulu ke anak-anak apalagi jangan sebaris sama kawan kan aku ada kawan di op itu kan ada pagi-op pagi sama aku kan jangan kasih-kasih tahu si Ari dulu gitu nama samaran ya kita bilang oh iya bang karena nanti takutnya dianya nggak berani juga kesini dibilangkan oh iya iya udah ada temen nih ada-ada abang anakku yang punya warnet gue bang aku minta tolong habis barangku di dalam boleh nggak bang masih banyak barang-barangku di dalam kan yaudah ditemenin kan ditemenin terus dia bilang gini yaudah nih abis ini langsung pulang ya jangan lagi begadang di warnet dibilang iyalah bang siapa yang begadang aku masih shock nih kan terakhir pulang lah pulang aku di motor tuh kayak aku takutnya dia tuh ngikutin aku di belakang kan karena untuk pertama kalinya aku tuh ngeliat sosok yang kayak gitu kita kan kalau orang udah sering lihat ya biasa aja ini kan semengerikan itu sosoknya tuh kayak mukanya tuh gelap gitu kan tapi nggak ada mata nggak ada apa-apa gitu kayak ada darah-darah gitu ya Ari tuh ih aku sampai gimana ya itu bahkan malam tuh nggak bisa tidur cari apa gitu itu yang bisa bikin tenang ya tapi nggak bisa tenang nggak karena untuk pertama kalinya lu lihat sosok kayak gitu oke itu warnet masih keadaan tutup dalam berapa minggu tuh yang ditentukan oleh polisi itu ditentukan oleh polisi kan dua minggu aku tuh di hari ketiga karena karena kita ada kebiasaan disitu ya jadi malamnya kalau situ kepikiran kesitu Wah nggak apa-apa nih cuma masuk-masuk iseng-iseng karena nggak kepikiran ada hal-hal yang kayak gitu gitu oke berarti lu pemegang kunci warnet juga nih Iya pemegang kunci pemegang kunci warnet juga karena aku pegang satu pemilik pegang satu sama yang pegang si pagi pegang satu kalau untuk si korban yang meninggal seumuran siapa kira-kira dia tuh sepelantaran lah sama aku kayaknya cuman lebih kurus sama lebih kecil itu daripada aku jadi kayak nggak kelihatan kayak anak kuliah gitu dan aku pun nggak nanya kan tapi kita kira-kira aja muka itu karena ya sepelantaran lagi sepelantaran ya Bang Bang Ali tahu nggak kronologinya kenapa sih orang ini bisa meninggal di warnet abang nih tahu cuman itu kayaknya aku masih pengen cerita tentang kisah seram yang di depannya dulu tentang aku ngelihat pocongnya mungkin tuh di belakang nanti aku kasih tahu Oke nanti di akhir kita baru lo mau kasih tahu ya gitu makin kejadiannya tuh ada pengunjung itu pelajar dia main di di biling nomor 2 di tempat kejadian misalnya ini biling nih tempat kejadian tempat orang meninggal disini kosong disini dia gitu jam-jam 12-an ya dia ini teriak anak pelajar nih karena anak kecil ini bilang Astaghfirullah Bang dia tuh lari sampai gimana ya sampai semua kursi-kursi itu kayak ura-urakan gitu karena dia saking shocknya ya bilang kok kenapa aku bilang lakukan terus dia bilang gini Bang ada ini banget ada apa terpocong Bang disitu Bang Hai aku kan masih menutupi kalau aku pernah ngelihat juga ya Halo mungkin kok gue bilang gitu enggak Bang sumpah Bang kuning aku main lagi aku pulang aja lah digituin jadi kebetulan kan disitu tuh selain si pelajar ada juga pelanggan aku yang biasa pelanggan aku yang biasa nih orang pelantaran juga cuman itu kayak biasa aja nanggepin padahal kursi udah jatuh-jatuh gitu dia udah panik ngelihat orang lari-lari gitu dia kayak nggak peduli gitu cuek kayak itu bagi betul-betul menurut aku ya selama masih kondusif ya biar aja gitu jadi aku masih diam-diam aja dan setelah kejadian si pengunjung lu ini melihat kayak pocong ya keesokan harinya dia masih sering main di tempat lo atau udah enggak pernah ya Hai aku tuh pernah lihat dia ya setelah kejadian itu kayak mainnya tuh cuman kebetulan itu aku bangun sore-soreian gitu ya aku lihat dia kayak ada dia sorry tapi malam tuh dia nggak pernah ada lagi di bisa ada aku ngesif dia tuh nggak pernah muncul malam yang kulihat ya jadikan warnakan lagi musimnya warnet mungkin ke warnet lain gitu buat main tapi pada saat kejadian setelah itu pastikan si anak kecil ini buka suara nih kalau di warnet dunia ada kemunculan sosok kocong sempat menyebar nggak Hai kalau menurut aku ya eh karena memang habis kejadian aku masih positif ini mungkin nggak rame karena baru kejadian orang meninggal aku nggak tahu nggak sampai berpersangka buruk dia tuh ngejele-jelekin di belakang itu tapi kayaknya ada sih kayak kita aja ngelihat sesuatu pasti kita cerita ke teman-teman kita menurutku sih ada pastinya dengan adanya kejadian kedua ini setelah kejadian itu warnet lu ini gimana nih nambah sepi atau gimana nih bener nambah sepi kayak ya gitu-gitu aja yang mainnya paling ada orang main cuma cuma personal aja personal tuh kayak nggak pakai malam udah jarang pakai malam kayak main cuma buka 20 menit pulang gitu Nah kalau untuk omongan-omongan dari pengunjung lain nih pernah ada yang nanya gak sih ke lu langsung Bang emang bener di warnet ini angker ada pocongnya pernah dengannya kayak gitu nggak ada kayak datang itu kayak bilang bangku dengar-dengar di sini ada pocong-pocongan gitu ya aku udah tahu nih pasti pelajar nih kayaknya ngomong-ngomong kan tapi aku selalu bilang aman-aman ada lagi ngapain masa hari ini masih percaya sama hal-hal kayak gitu ya kan padahal kan aku udah pernah ngelihat juga ya cuman gimana caranya aku menutupi supaya orang tetap mau main di warnet aku lah karena kan aku digaji juga disitu ya bahkan nih Bang ada lagi kejadian ya waktu aku ngesif malam kayak biasa kondisinya tuh hujan udah hujan Hai otomatis kan nggak rame orang hari itu belum ada pengunjung sama sekali terus jam itu awal-awal masih di jam-jam kalau di Aceh itu kan sebelas malam tuh masih nggak gelap-gelap kali pokoknya lagi-lagi di tempat kejadian yang dia meninggal tuh kan kayak ada suara hmm gitu kayak kayak suara nangis tapi tersendak-sendak gitu-gitu kan penasaran lagi aku kan cuman ini aku lebih udah was-was karena aku udah pernah tahu udah pernah kejadian ngeliat aku nggak mau sampai ngeliat lagi kan aku jalan pelan awalnya enggak enggak ada orang aku balik ke belakang suara lagi tinggi pada akhirnya ini Bang kayak ada kursi yang dia tempat-tempat kan disitu ada di biling minta ada kursi kan tiba-tiba jatuh sendiri Wah itu langsung lari keluar Wah betul tuh hujan tuh ya aku tuh udah nggak di tempat kerja aku lagi aku seberang ke ruko sebelah kebetulan sebelah ada toko kelontong aku duduk situ kalau ada orang baru aku mau kesitu saking aku udah paniknya gitu dan udah kejadian sekali aku tuh nggak mau diselimuti sama ketakutan kayak pertama kali aku ngeliat itu cukup cukup sekali menurutku jadi waktu aku udah di toko kelontong waktu lama aku disitu ada berjam-jam lah pokoknya kayak kan hujan juga ya aku tuh pengen sampai nunggu hujan reda dan nunggu sampai bener-bener ada orang yang mau main di warnet ku karena kalau udah ada orang takut nggak takut kita namanya kerja ya harus mau gitu kan karena orang mau main akhirnya hujan udah reda ada dua orang boncengan motor gitu kan ke warnet aku mau nggak mau kan aku harus kesitu kan aku udah nggak takut lagi itu karena udah ada temen juga kan ya segitu sampai pagi itu udah ada temen aku udah di stay di warnet terus sampai nunggu sampai sifat aku tuh habis gitu suara ya kalau untuk kejadian yang lu alamin yang kedua nih ya yang kedua kalinya yang lu saksikan langsung ini berbentuk suara suara tangisan yang teramat sedih bener suaranya laki-laki atau perempuan ya laki-laki 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 yakin bener kayak gitu tadi kan lo balik badan terus kursi ini terdengar nih jatuh gitu ya terus sempet mastiin ke belakang nggak untuk melihat ada apa sih disitu Apakah cuma ada kursi yang jatuh atau ada sosok lagi nih yang lu lihat enggak aku udah nggak berani lagi aku tuh langsung lari hujan tuh aja aku terobos tuh saking aku takutnya kan waktu udah sampai di toko kelontong mungkin aku kayak ngelirik dari jauh gitu tapi kursinya bener-bener jatuh waktu udah datang konsumen dua orang aku lihat kursinya masih jatuh gitu lu kan sempet sempet lari nih dari warnet ke toko kelontong nih penjaga warungnya ini sempet nanya nggak lu kenapa nih kok sampai lari kesini gitu Iya bener kebetulan kan dia memang lagi di depan toko kelontongnya juga lagi duduk-duduk ya terus dia bilang kenapa lari kayak orang ketakutan aku kan masih menutupi aku bilang enggak enggak lagi pengen ngerokok nggak ada temen disitu pengen aja beli rokok di sini gitu berarti lu masih menutupi kejadian ini ya Hai gue semakin penasaran nih sama kejadian akhirnya tuh bakal kayak gimana nih masih ada lagi kejadian yang menyeramkan yang lu alamin atau pengunjung warnet lu alamin di lokasi ini pengunjung warnet sudah cuman pelajar itu aja ya aku tuh baru dengar lagi ketika temen sif aku temen sif aku yang pagi itu kan dia itu jadikan kondisi mau maghrib kalau di Aceh maghrib itu jam tujuan Hai jadikan kalau di Aceh itu kalau maghrib orang bener-bener nggak ada aktivitas pergi ke masjid gitu kebetulan dia memang biasa sholatnya di atas di atas itu tempat istirahat di bawah warnet gitu dia itu mengalami yang kayak aku rasain juga kayak ada suara-suara nangis gitu kan waktu dia di lagi jaga operator tuh dia kayak dengan suara nangis gitu tapi dia tuh lebih berani daripada aku gitu kayak dia langsung datang ke situ untuk ngeliat-ngeliat dan ternyata nggak ada sudah naik ke atas untuk sholat kan tapi kan yang namanya dia penasaran dia ngecek CCTV di jam waktu dia dengar suara nangis tuh ternyata dia melihat sama kayak aku juga yang di hari pertama yang aku bilang aku lihat sosok pocong dia ngeliat ada yang duduk gini juga di CCTV itu tetapi tetap waktu udah ngeliat tuh ya dia tuh kayak langsung turun ke bawah gitu langsung pengen pastiin ada nggak nggak ada juga aku tuh tahu jam 9 kan pegantian shift waktu aku tiba di warnet dia tuh langsung kayak wihdi digituin kan apa aku bilang sini dulu sini dulu di rangkul aku kan digelang kau tahu nggak tadi pas maghrib itu aku dengar suara tangisan aku kan ke atas setiap sholat aku ngecek CCTV aku ngeliat ada kayak pocong duduk kayak gitu tapi aku nggak ngeliat mukanya kata dia terus akhirnya karena dia udah ngeliat juga aku udah tahu juga aku nggak kira aku jujur sama dia kan Wah sebenarnya ya aku tuh udah tahu dari malam di segelnya warnet aku tuh pernah iseng-iseng main malam di malam ketiga tuh aku main disitu dan aku ngeliatin apa yang kau bilang tuh pocongnya tuh kontong masih nggak lihat mukanya aku ngeliat lagi sehitam ada darah gitu yang bilang awalnya berani ya langsung kek Don gak itu ada bang kayak wah Hai kenapa nggak bilang sama aku kita dia kan bilang itu karena ditutupi sama yang punya warnet takutnya kau tuh takut gitu ini sekehnya sih dah nggak beres ini dia tadi gitu masa dia nggak kasih tahu sama aku dia kayak marah itu kayak nggak terima karena nggak diceritain gitu Hai menurutku kan itu demi kebaikan ya demi kebaikan warnet dan biar-biar kayak rame gitu bilang kau udah tahu ini jangan kau cerita-cerita dulu sama orang Bang Al ya ah setelah kejadian dari awal adanya orang meninggal atau pengunjung warnet meninggal di tempat lo ya sampai akhirnya Hai warnet ini bener-bener tutup itu berapa lama tuh Hai setelah teman sifkuni tahu ya Hai kayak dia ini mulutnya ember gitu Bang kayak cerita-cerita ke orang itu waktu dia gajian dia nggak mau kerja lagi gitu tinggal aku sendiri kan aku pun nunggu ketika aku dapat gaji baru Wah ini mah nggak beres takutnya nggak ada orang aku selalu sendiri situ kan malah kayak orang aneh jadinya jadi aku pun mutusin untuk Bang kayaknya aku bilang apa milik warnet aku kayak keluar juga deh dari sini gue karena ya mau gimana lagi kita nggak ada konsumen gue bilang apalagi orang udah pindah ke warnet yang sebelah gitu jaraknya memang satu cuma satu kilometer doang orang udah pada pindah semua itu gara-gara ya isu-isu itulah dari teman-temanku tuh lu berapa lama nih jadi penjaga warnet disana Hai itu tahun kedua dua tahun dua tahun berarti lo kerja di sana selama dua tahun ya dan setelah lu cabut nih lu risian dari sana warnet itu masih tetap buka ada apa udah bener-bener tutup sempet waktu aku keluar tuh ya si penjaga warnet itu cari buka loongan kerja gitu tapi enggak ngebantu juga malah aku kadang-kadang pagi-pagi ya kenapa kita juga udah pernah kerja disitu aku tetap jalur japan nyalin silaturahmi situ kan kayak duduk-duduk terus itu aku ngeliat dia yang jaga kadang eh adik-adik pemilik warnetnya jaga tapi tetap sepi Hai memang udah nggak ada lagi udah nggak kayak dulu lagi dulu mah uh penuh selalu warna itu Hai pada akhirnya aku ngeliat memang warnet udah tutup total udah ditulis kayak Ruko ini dijual nah Bang ini ini gue pengen tanya nih tadi kan lu di awal sempet singgung lah masalah untuk kejadian kenapa kronologinya sampai si pengunjung warnet lu ini meninggal nih Iya aku pengen tahu kenapa korban ini bisa meninggal di warnet jadi ah kronologinya tuh yang aku tahu ya dari info dari pemilik warnet setelah ngomong sama pihak polisi atau mungkin ada agak pihak keluarganya ya sampai pemilik warnet aku ini tahu kronologi sebenarnya dia cerita sama aku karena anak ini ya ternyata tuh orang yang banyak utang jarak rumah dia dari rumahku tuh jauh tuh itu sekitar 11 kilo tuh kan jauh ya anak ini kan lari dari rumah gara-gara utang mungkin ya orang-orang yang dihutangin sama dia nih pada nagih ke rumah dia gitu bilang sama orang tua ada kalau nih anak koni utangnya banyak nih sehingga tetangga-tetangga kan pasti dengarkan mungkin orang tuanya nunggu dia pulang sampai rumah dia pulang ke rumah terus orang tuanya bentak-bentak mungkin kan kayak kok ngapain sih di sekolahin sampai utang sebanyak ini drop mentalnya mungkin sehingga dia bilang memutuskan untuk lari dari rumah gitu makanya aku pun waktu diwanya kayak ngeliat ini anak nggak pernah lihat aku mukanya gitu aku pun kenapa nggak pernah nanya dia tuh udah makan atau belum ya Bang karena aku ngeliat dia nih kayak orang mampu gitu karena di dilingnya tuh rokoknya malburu rokok nggak putus-putus terus ciki-ciki banyak tapi memang nggak pernah ada kayak nasi bungkus gitu nggak pernah ada jadi sampai hari kelima tuh mungkin puncak kenapa dia bisa tersungkur luar sampai bisa meninggal gitu ya gara-gara nggak pernah nggak ada kena nasi mungkin asupan gizi nggak cukup terus pikiran drop jadi udah meninggal berarti udah jelas nih dan terjawab nih kenapa sampai sih pengunjung warnet lo ini meninggal ya karena pelarian ya mungkin dari rumah terus karena dia nggak ada tempat tujuan akhirnya singgah ke warnet lo bener Oh berarti bisa diambil kesimpulan nih tadi dari cara penyampaian yang lu yang lu ceritain si orang ini meninggal karena kelelahan dan kurang makan mungkin kayaknya selama lima hari nih Bang pengunjung warnet yang meninggal di warnet lo ini dari hari pertama sampai hari kelima ada nggak sih gerak-gerik atau keanehan dari kaut wajahnya lah atau sikapnya gitu lebih ke sikap sih Bang dia tuh kayak orang yang kalau kita sapa ya kayak nggak mau ngobrol aku udah pernah sekali di hari keempat aku bilang Bang tapi ya digituin jadikan aku kayak ah orangnya aja kayak gini gimana mau kita tanya selebihnya ya kayak dia memang menutupi diri kalau udah lah jangan ngomong sama aku nih lagi banyak pikiran ibaratnya kayak gitu yang kurasain dari dianya gitu dari semua rentetan kejadian yang lu alamin dan pengunjung lain yang mengalami kejadian ini menurut lu mungkin nggak sih sosok pocong ini adalah sosok dari orang yang meninggal disitu aku tuh nggak bisa bilang itu dia ya tapi Hai awal dari awal aku kerja itu belum pernah ada kasus kayak gitu Hai setelah kejadian itulah baru ada penampakan-penampakan kayak pocong tangisan kalau secara ini kayaknya iya tapi nggak bisa terlalu kita bilang itu dia ya gitu karena balik lagi balik lagi balik lagi bagaimana kita menyikapinya nih bener bisa jadi ya bisa jadi enggak kan iya karena memang momennya aja pas nih ketika ada kejadian orang meninggal di warnet lu barulah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di warnet lu nih kayak kejadian nangis pocong itu setelah bener-bener setelah kejadian itu awal-awal memang nggak pernah ada selalu damai malam gitu nggak pernah ada kayak aku dulu pernah sendiri juga di warnet cuma beberapa orang yang main tapi nggak pernah ada hal-hal kayak gitu oke banget Terima kasih banyak udah memperbagi pengalaman-pengalaman misis yang pernah lo alamin pada saat lu bekerja di warnet nih Bang dengan adanya kejadian ini yang lo alamin mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil nih Bang ya dari kejadian itu ya Bang ya gua dan tim kusut juga ingin mendoakan nih Bang ya kepada almarhum yang meninggal di warnet lo semoga diampuni segala dosa-dosanya lapangan kuburnya semoga tenang di akhirat ya Bang ya Amin dan buat Bang Aldi tadi kan lo bilang lo ini berasal dari Aceh benar dan lo di Jakarta ini stand-up komedian ya Iya di jakus bener komunitas yang pernah gue naungin juga tuh bus ini ada temen-temen telusur yang pengen kenal lo nih penasaran nih pengen kepo-kepoin lo ada sosial media lu nggak ada yang bisa lo kasih tahu penonton nih kalau ada yang mau kepo sama lo gitu kan ya ada di Instagram aku at Aldi Lutfian Aldi Lutfian Aldi Lutfian nanti gue cantumin di deskripsi ini dibawah sini ya Oke banget banget lo udah mau sharing-sharing sama gua semoga karir lu stand-up nih melabung tinggi nih Bang ya bisa membawa nama komunitas lo di Aceh dan di Jakus tentunya jadi lebih bagus lagi nih dan salam juga buat komik-komik aja kus terima kasih banyak semoga sehat dan sukses selalu Thank you Bang Aldi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan buat kalian yang suka dengan video-video telusur lainnya masih banyak nih video-video menarik yang harus kalian tonton dengan adanya video ini bukan bermaksud untuk menyelek-jelek suatu tempat atau satu tragedi semoga ada hikmah bisa diambil dari kejadian yang Bang Aldi ceritakan buat kalian juga yang mau jenis sumber telusur kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja dimana saja dan kapan saja bisa jadi anda yang mengalaminya Gua Junarya pamit dienagat 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 disini selamat menikmati Terima kasih telah menonton